Menanggapi kunjungan elit partai Nasdem ke kantor sekretariat bersama Gerindra PKB siang ini, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habshi menilai sebagai sebuah dinamika politik yang biasa. Hal ini juga tidak akan memengaruhi konsolidasi atau kesolidikan koalisi perubahan yang digawangi partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Untuk tim kecil kita antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, ini berjalan baik saja. Jadi silakan saja kalau ada pertemuan-pertemuan itu biasa saja. Jadi tidak ada hal-hal yang harus kita khawatirkan akan terjadi perubahan. Rasanya begitu. Lalu apa isi pertemuan dari kunjungan partai Nasdem ke kantor sekretariat bersama Gerindra PKB hari ini? Ada Nanda Aprilia yang siap melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nanda, apa hal yang spesial, apa hal yang menarik dari kunjungan Nasdem ke kantor sekretariat Gerindra PKB hari ini? Selamat sore Tifal dan juga saudara terkait dengan agenda hari ini tentunya menjadi agenda yang menarik perhatian. Karena agendanya adalah dari partai Nasdem ini menyambangi sekretariat bersama dari partai Gerindra dan juga partai atau PKB. Jadi mana tadi yang bisa saya gambarkan adalah ketika momen partai Nasdem ini menyambangi sekretariat bersama dari partai Gerindra dan juga PKB yang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tadi Nasdem sendiri datang sekitar pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Kemudian sempat menyapa para awak media yang menunggu di depan gedung sekretariat bersama. Kemudian akhirnya masuk ke dalam dan juga berkopi atau melakukan perbincangan begitu dengan Sunda Gurau. Tadi kami mendengar dari luar begitu ya. Kita seringkali tawa-tawa dari para petinggi elit ketiga partai ini terdengar dari luar. Dan kemudian tadi kami juga berkesempatan untuk melihat sebenarnya bagaimana kondisi di dalam. Dan kami melihat ketika memang para petinggi partai ini berbincang begitu. Yang di kami dengar juga tadi bahwa dari salah satu petinggi elit partai Gerindra ini menyebutkan bahwa ini adalah merupakan gerakan koalisi menuju perubahan Indonesia Raya. Namun tadi kami juga melihat untuk para petinggi elit dari ketiga partai yang hadir seperti halnya tadi partai Nasdem yang hadir pada hari ini. Ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Ali kemudian Ketua DPP Harian Nasdem Wilia Aditya selain dari partai Nasdem juga tadi. Yang turut hadir pada hari ini adalah dari partai Gerindra seperti halnya Ketuan Harian DPP Partai Gerindra, Suf Midasco. Dan juga tadi ada Waketum Gerindra, Budi Satrio Jiwandono kemudian untuk PKP-nya sendiri. Ini ada Waketum Partai Kebangkitan Bangsa, Syaful Huda dan juga Waketum yakni Jazilul Hawaid. Kemudian tadi kurang lebih kami menunggu di luar hingga akhirnya sekitar pukul 2 siang setelah santap siang kemudian ngopi darat begitu di sekber Gerindra dan juga PKP akhirnya keluar dan menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi maksud Nasdem menyambangi sekedar bersama Gerindra dan juga PKP hari ini. Ini disebutkan bahwa memang ini adalah upaya untuk mengucapkan selamat atas Gedung Baru atau Sekber, Gerindra dan juga PKP yang memang baru diresmikan 3 hari yang lalu. Tepatnya pada tanggal 23 Januari 2023 kemarin. Kemudian juga ada poin-poin lain yang bisa disampaikan ini adalah terkait dengan tindakan yang dilakukan Nasdem ini. Karena melihat juga bahwa saat ini walaupun untuk pemilu 2024 mendatang namun situasi sudah dirasa cukup terasa hingga saat ini dan upaya dilakukan Nasdem dengan menyambangi sekber dari Gerindra dan juga PKP ini merupakan upaya untuk mencairkan suasana. Tadi disampaikan hal tersebut oleh Waketum Nasdem, Ahmad Ali, Tifal dan juga Saudara dan juga ada beberapa poin lainnya bahwa tadi kami mendengar bahwa pihak Nasdem ini terinspirasi begitu ya untuk memiliki sekber sendiri namun tetap setia dengan Partai Demokrat dan juga Partai Koalisi yang dimana seperti diketahui untuk Nasdem, Demokrat dan PKS memang memiliki koalisi yakni koalisi perubahan namun hingga saat ini memang masih belum dideklarasikan secara gamblang Tifal dan juga Saudara. Oke itu di satu sisi tapi di sisi lain kalau kita pahami juga sekretariat bersama Gerindra PKB ini kan menjadi sarana untuk mematangkan Capres-Cawapres untuk koalisi ini begitu. Sampai Anda cermati hingga saat ini nama Capres-Cawapres untuk koalisi Gerindra PKB ini sudah ada atau belum? Ya betul sekali untuk saat ini memang masih menjadi pertanyaan terkait dengan Capres dan juga Cawapres. Bakal Capres dan Cawapres yang akan dideklarasikan oleh koalisi Gerindra dan juga PKB hingga saat ini memang seperti diketahui hingga saat ini masih belum ada nama terkait Capres dan juga Cawapres yang dideklarasikan oleh kedua partai ini. Namun jika kita melihat bagaimana jalannya pemberitaan terkait dengan politik ini dimana memang untuk partai Gerindra sendiri ketua umum partai Gerindra ini sudah mendeklarasikan diri sebagai bakal sekolah presiden. Namun untuk koalisinya sendiri ini masih belum mendeklarasikan karena seperti halnya kemarin disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fagizon begitu bahwa hingga saat ini memang proses pemilu 2024 masih panjang dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Hingga saat ini maka hal tersebut untuk mendeklarasikan siapa bakal Capres dan juga Cawapres ini tentunya masih terlalu dini. Begitu maka hal tersebut juga disampaikan tadi bahwa politik ini masih dinamis bisa saja terjadi kemungkinan-kemungkinan di lain hari maka ini menjadi salah satu alasan dari Gerindra dan juga PKB masih belum mendeklarasikan siapa bakal Capres dan juga Cawapres jelang pemilu 2024 mendatang. Selain itu juga untuk disampaikan oleh Valizon memang untuk saat ini dari masing-masing partai baik Gerindra dan juga PKB tengah fokus untuk konsolidasi internal. Ya dimana ini tentunya untuk meningkatkan juga nilai-nilai dari masing-masing partai begitu ya juga ini gunanya untuk menarik perhatian atau juga menambah nilai dari masing-masing partai jelang pemilu 2024 mendatang. Dari Menteng Jakarta Pusat Nanda Aprilia melaporkan terima kasih.